Meninggalnya Mbah Surib sempat membuatnya mendadak populer di Facebook dan situs mikroblok Twitter. Bahkan popularitas Mbah Surib sempat mengalahkan popularitas beberapa kepala negara dunia. Mbah Surib mengalahkan popularitas Presiden Amerika Serikat Barack Obama, bekas Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, dan bekas Presiden Filipina Corazon Aquino yang meninggal akhir pekan lalu. Meninggalnya Mbah Surib di usia 60 tahun bersamaan dengan hari ulang tahun Presiden AS Barack Obama ke-48. Pertempatan dengan kunjungan Bill Clinton ke Korea Utara, dan hanya beda 3 hari setelah meninggalnya Cory Aquino pekan lalu. Di hari wafatnya, Mbah Surib menjadi pembicaraan terpanas di Twitter, mengalahkan topik pembicaraan Obama, Clinton, maupun Cory Aquino. Hingga Rabu siang Mbah Surib tercatat sebagai topik hangat yang paling tinggi di Twitter. Tim Liputan RCTI melaporkan.